Kompetisi di Korea itu sangat tinggi, bahkan ada teman-teman itu, ada kisah, ada kan pasti di kompetisi yang tinggi itu juga dibalik itu kan ada perjuangannya ya, tapi nggak ada beberapa teman juga itu cerita-cerita orang-orang Korea itu sampai bunuh diri, mungkin ya gara-gara stres atau gimana saya juga nggak tahu. Kalau di berita-berita emang banyak banget sih kasus bunuh diri di Korea itu kayaknya tinggi banget ya, karena tekanan juga gitu. Nah terus ada yang nanya juga nih, apa di Korea tuh beneran nggak sih orang-orangnya tuh glowing-glowing, keren-keren kayak yang di driver-driver gitu, terus tipsnya kira-kira apa bisa kayak gitu? Setuju, setuju, aku setuju kalau ini, bisa dibilang bener, karena aku tinggal di Seoul, itu setiap berangkat ataupun pulang pergi kerja itu pasti berpapasan sama warga-warga di sini, di sekitar sini. Nah, kalau boleh aku jujur, itu banyak-banyak yang lebih cantik dan lebih ganten dari aktor-aktor drama, serius. Ya, mungkin kalau di desa kita, terus khusus di desaku sendiri ya, itu kan mungkin jarang banget ngelihat cahaya-cahaya cantik gitu. Tapi kalau di Korea itu, rata-rata ya bener glowing-glowing, terus ya baik yang cahaya maupun yang cowok. Mungkin salah satu faktornya ya, di sini banyak tersedia skincare ya. Skincare di sini juga tergolong murah-murah dan banyak pilihan juga. Makanya gak heran, kan Korea terkenal fashion-nya, terus produk kecantikannya, terus didramanya. Ya, salah satu produk kecantikan ya berbagai macam skincare itu pendukung untuk mempercantik diri. Jadi, emang di kesehariannya sana kok orang-orangnya emang modis-modis juga ya, kayak di jalanan, kayak gitu-gitu, orang-orangnya emang modis-modis. Bener mas, modis-modis. Apalagi, yang aku suka itu waktu musim kayak gini, musim gugur, sama musim dingin, musim semi, itu kan cuacanya pasti dingin. Nah, pakaian-pakaian mereka itu, kalau aku bilang ya keren-keren sih, modis-modis. Salah satu hal yang aku suka dari Korea itu, tentang fashion mereka, penampilan mereka. Oke, ini ada yang nanya, di Korea kuliahnya pakai bahasa apa? Kita tegaskan ya, kita di Korea kan kuliah di UT Korea, kita bukan kuliah di Universitas Korea asli, bukan mahasiswa Korea murni. Jadi, kita mahasiswa UT cabang Korea, jadi kita kuliahnya berbahasa Korea, eh berbahasa Korea, berbahasa Indonesia. Oke. Ya, sama kayak di UT-UT negara lain, kayak UT Hong Kong, UT Qatar, UT manapun, gitu kan pasti kuliahnya pakai bahasa Indonesia. Oke, nah kalau di Indonesia kan UT itu ada UPBJJ gitu ya, kantornya kayak gitu. Nah, kalau di Korea itu, dia kantor sendiri atau kayak gimana bentuknya? Kan kamu tadi bilang ada dua kan? Ah, iya ya. Nah, di Korea kan lumayan, luas wilayahnya lumayan lah ya. Jadi, UT Korea sendiri itu dibagi dua tempat belajar. Nah, tempat belajarnya itu di salah satu kampus, kalau di utara itu namanya di, mana sih? Lupa. Di Hanyang University, sedangkan yang di wilayah selatan itu di Yangnam University. Jadi, yang UT Korea ini nyewa gedung, nyewa tempat dari universitas tersebut. Jadi, kita waktu sebelum pandemi itu, seminggu sekali ya pergi ke Hanyang University maupun Yangnam. Nah, mau nggak mau, kita juga merasakan fasilitas dari universitas itu. Jadi, enaknya gitu. Kayaknya nggak cuma fasilitasnya aja, tapi seenggaknya ada peluang untuk bisa ngobrol atau bertukar pengalaman dengan mahasiswanya di sana ya? Kalau itu, kemungkinan kecil, soalnya kan kita kan belajarnya di hari minggu. Kalau di hari minggu kan mereka libur. Paling ada beberapa yang masuk itu, yang anak-anak lab. Itu pun kita nggak saling sapa. Yang mereka itu acuh. Tak acuh gitu kalau sama orang asing ya. Oh, gitu. Berarti tetap Indonesia yang paling ramah gitu ya? Iya, tetap. Kalau di tingkat keramahan, Indonesia better lah. Indonesia kan kayak nggak kenal aja di sapa gitu, meskipun kadang dicuekin gitu ya. Kalau orang Korea, apalagi sama orang asing nggak kenal ya. Purur-purur nyapa ngeliat aja, mungkin males. Nah, ini juga nyabung kepertanyaan gitu. Kalau misalnya aku sempat dengar, ini mungkin entah fakta atau entah rumor. Apa sih namanya? Pitos aja gitu. Kalau misalnya orang-orang Korea itu, emang mereka lebih cinta sama bahasa ibunya gitu. Lebih suka, lebih cinta bahasa Indonesia. Lebih cinta bahasa Koreanya. Daripada mereka belajar untuk belajar bahasa Inggris. Pertama gimana? Nah, aku juga, nah ini menyangkut cerita dari temen aku. Ada sangkut bahwasannya ini. Di universitas-universitas Korea itu, ya tadi, mereka lebih suka bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Dan, kata temen aku, Buku-buku yang tadinya berbahasa Inggris, Itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Korea. Jadi, ada temen aku yang cerita, Waktu kuliah di Indonesia, Itu buku-buku yang berbahasa Inggris, Mereka temui lagi di Korea, Itu dalam bentuk bahasa Korea. Jadi, Kalau buku-buku bahasa Inggris itu, Kayaknya mungkin gak ada. Ya, mungkin sedikit ya. Tapi, kebanyakan, Udah mereka terjemahkan ke bahasa mereka gitu. Buku-buku berbahasa Korea langsung. Berarti, Juan juga udah bisa baca Hangel juga ya? Insya Allah bisa. Soalnya kan, Dulu ujiannya juga baca tulis Hangel juga. Oke, ini sama juga ada yang nanya, Afmi namanya, Dia bilang kayak, Ngomong bahasa Korea dikit dong gitu. Kayak ajarin basicnya dikit gitu. Terus dia juga berharap banget, Di putih itu ada klub untuk bahasa Korea. Gimana? Perkenalan gitu. Iya, boleh. Boleh perkenalan. Iya, boleh. Saya ngasih ya. C.I. Roman, Juan Imeda, Manasoban, Gawoyo. Senang bertemu dengan Anda. Oke. Itu formal atau informal? Itu bisa dibilang sopan lah. Oke, oke. Kalau mau nanya, Enggak deh. Kalau nanti ada yang, Takut ada yang tahu artinya. Oke. Terus ini tadi ada yang nanya, Sudah berhenti di semester 4, Terus mau lanjutin. Sudah berhenti di semester 4, Mau lanjutin. Sebenarnya kalau kuliah di UT itu, Masih bisa gitu. Ketika kamu gak masuk, Gak registrasi semester berikutnya, Itu dianggapnya cuti gitu. Tapi selama 4 semester, Kamu gak registrasi, Itu kamu dianggap mundur dari UT gitu. Jadi, Kalau misalnya belum ada 4 semester, Apa? Waktunya belum ada 4 semester breaknya, Kayak gitu, Dilanjut aja masih bisa kayak gitu. Bahkan dia bilang, Lu lupa email, Lu lupa password. Kok bisa ya? Oke, Mungkin terlalu sibuk mencari cuan ya. Oke, Ini ada yang nanya lagi nih. Sering nonton acara K-pop, Enggak kak kayak gitu. Dulu, Dulu awal-awal sering. Itu biasanya di, Di wilayah Dungdaemun, Tempat perbelanjaan ya, Rumah yang terkenal di Korea. Itu biasanya, Tiap weekend itu ada, Disediain panggung, Ya mungkin, Artis-artis lokal yang tampil, Band-band lokal gitu. Tapi aku jarang nonton sih. Kalau untuk yang, Konser-konser besar, Yang rela, Beli tiket mahal-mahal. Aku gak pernah, Gak pernah ikut aku. Gak pernah beli. Bukannya disana jadinya murah ya? Ya, Tergantung sih mas. Kan itu juga, Kalau, Menurut, K-pop lovers sih, Boleh jadi murah. Tapi kalau yang, Gak suka sama K-pop, Ya mungkin mahal. Aku sendiri, Gak terlalu, Menggilai K-pop banget sih. Jadi, Gak pernah ikut, Nonton-nonton konser, Secara langsung gitu. Gak pernah. Oke, Terus ini, Nambung lagi nih, Ada yang nanya, Pernah ketemu sama idol, K-pop apa enggak? Biasanya di bandara, Biasanya di bandara, Di bandara itu, Kalau ada, Artis kan rame itu, Anak-anak di Indonesia, Atau, Dari, Mana, Setiap, Tapi kan biasanya, Dikawal, Dikawal banyak orang, Jadi kita gak, Gak bisa, Salaman, Atau, Deket gitu. Kalau di, Wilayah, Sekitar soul sendiri, Aku belum pernah, Secara langsung, Lihat, Papasan, Sama artis. Mungkin kalau, Papasan pun gak, Paham ya, Soalnya, Wajahnya kan, Hampir-hampir sama semua. Oke. Oke, Masih ada yang nanya lagi gak nih? Nah, Yuan kan udah 4 tahun nih ya, 4 tahun terus bentar lagi, Mau, Apa? Mau selesai. Nah, Gak ada kepikiran gitu, Niat untuk, Apa? Melanjutin lagi disana, Mungkin mau kerja disana aja, Atau mungkin, Mau berbisnisnya disana. Kalau niatan itu gak ada, Mas. Tentang Korea-Korea, Kayak gitu, Apalagi, Di Indonesia tuh emang, Banyak banget, Yang namanya, Trendsland yang panatik banget, Tentang Korea gitu. Bahkan sekarang di Indonesia, Kayak skincare-skincare udah mulai masuk, Kayak gitu. Padahal ada store-storenya di Indonesia, Terus tempat makan Korea juga, Kayaknya banyak banget, Di Jogja juga banyak banget. Tapi masalahnya, Tesnya itu gak tau, Ini tes Indonesia, Atau tes, Apa? Korea asli ya, Kita gak pernah tau. Oke, Juan, Mungkin bisa dilanjutin lagi. Gak kerasa, Udah satu jam. Iya, Jadi otomatis, Dia mati sendiri. Kita lebihin dikit ya, Kita lebihin dikit, Spesial hari ini. Oke, Boleh. Tadi ada pertanyaan tentang, Kayaknya, Suka dukanya, Di UT Korea ya, Belum, Kejauh tadi. Oke, Oke. Suka dukanya, Kalau, Di UT Korea itu, Penuh perjuangan banget ya, Kan selain kita kerja, Senin sampai Sabtu, Dan kerjanya itu, Bisa dibilang berat, Berat, Banyak yang bilang berat, Perjuangan, Yang paling, Susah itu, Di perjalanan, Kadang-kadang teman-teman itu, Ngeluh di perjalanan, Karena jaraknya yang jauh, Ada teman-teman yang, Jaraknya mungkin, Tiga jam, Perjalanan, Itu tiga sampai, Empat jam, Jadi kalau PP itu, Sampai elapan jam kan, Kalau, Empat jam perjalanan, Nah itu mereka, Kadang ada yang, Baru pulang kerja malam, Sif malam, Terus paginya, Berangkat kuliah, Nah itu benar-benar, Capek, Itu saat, Ada teman-teman yang, Berhenti, Kuliah di UT, Gara-gara, Terkendala itu sih, Perjalanan yang jauh, Terus kerjanya berat, Seharusnya, Minggu untuk istirahat kan, Tapi itu untuk kuliah, Ya kalau, Niat kita, Benar-benar gak kuat, Bisa putus di tengah jalan, Jadi kita harus, Benar-benar, Tulatin niat di awal, Jadi emang balik lagi, Harus ingat, Niatnya sebenarnya apa, Tujuannya apa, Karena, Kalau hidup tuh, Harusnya emang punya goals, Gak cuman yaudahlah, Jalanin aja, Kayak gitu, Pasti ada goals, Kayak Juhan tadi, Yang emang, Dia tujuannya, Emang pengen bisa berbisnis, Dan akhirnya, Cari modalnya di Korea, Terus cari ilmu, Di sana juga, Untuk akhirnya, Nanti mewujudkan mimpinya, Amin, Oke, Nah, Juhan sendiri pernah gak sih, Di Korea gitu, Ikut kompetisi gitu, Terus, Atau mungkin ikut kompetisi, Dengan, Pasar pertanyaan, Yang dari emang, Orang-orang Korea asli, Kompetisi, Apa ya, Paling-paling, Yang diikuti itu, Kompetisi yang diadain, Perpika, Persatuan Pelajari Indonesia di Korea, Oke, Oke, Nah, Dulu itu pernah ikut, Di, Salah satu acara, Perpika, Itu namanya, Perpikalimpik, Jadi di acara, Perpikalimpik itu, Macem-macem, Ada yang namanya, Lomba basket, Futsal, Badminton, Dan lain sebagainya, Nah, Dulu itu, Aku ikut yang bagian futsal, Dan alhamdulillah, Menang, Dapat medali, Dapat piala juga, Ya, Satu tim sama teman, Teman aku, Gitu, Kalau untuk, Yang, Diadain di, Oleh pemerintah Korea, Aku gak, Gak pernah ikut, Tapi, Ada teman, Satu, Fabrik aku, Itu kan, Di Korea, Bisa ada yang namanya, Lomba maraton, Lomba maraton, Baik itu, Bisa diikuti, Orang Korea asli, Maupun warga negara asing, Nah, Teman aku, Satu, Tempat kerja itu, Pernah ikut, Dan dia dapat, Medali itu, Dari acara, Maraton itu, Oke, Oke, Ini aja yang nanya lagi, Ada UKM gak di UT Korea, Kayaknya tadi sempat dibahas juga ya, UKM, Di UT Korea itu, UKM nya yang baru, Belum, Begitu lama sih, Namanya UKM Sablon, Tadi di awal, Sudah aku sebutin, Nah, Jadi teman-teman, Mahasiswa, Ataupun, Teman-teman, Non mahasiswa, Itu bisa belajar bareng, Di, UKM Sablon kita, Jadi selain, Kita kuliah, Itu, Kan kita juga, BEM itu punya, Markas, Itu kita, Nyebutnya, Rumah UT, Jadi, Kita punya, Makas, Ya kayak kos-kosan gitu, Itu disitu ada, Alat-alat, Sablonnya, Jadi kita bisa belajar bareng, Nah, Dulu itu, Kita juga pernah ngadain, Namanya, Seminar Pelatihan Sablon, Dan itu yang, Ikut, Lumayan banyak, Dari non mahasiswa, Juga lumayan banyak, Jadi, Dari, Situ, Kita bisa belajar bareng-bareng, Sambil promosiin UT, Nah, Tapi, UKM Sablon itu, Kan, UT kan ada dua tempat, Di utara sama selatan, Untuk sementara ini, Baru yang selatan sih, Yang ada, Baru yang selatan, Oke, Tadi kan ada, Menyebut BEM juga, Nah, Kalau ada BEM itu, Sebenarnya, Di, Apa ya, Didukung, Atau di support sama UTnya, Enggak sih, Terus, Kayak, Tadi ada UKM juga, Kan, Pasti ada alat-alat itu, Kalian itu, Kayak, Emang, Apa ya, Menciptakan itu sendiri, Atau, Emang, Difasilitasi juga, Dibantu sama UT. Alhamdulillah, Kita di support penuh, Sama pengurus UT Korea, Nah, Setiap kegiatan-kegiatan, Yang BEM adain, Itu kan, Kita selalu, Mengajukan, Proposal, Ke, Pengurus, Jadi, Dari, Disitu, Kita dapet biaya, Kita adain, Acara-acara, Atau, Enggak, Kita, Cari, Sponsor, Sendiri, Kan, Di, Korea ini, Banyak tuh, Rumah, Makan Indonesia, Ataupun, Jasa, Jasa pengiriman uang, Kayak, Remitens gitu, Jadi, Kita, Kirim proposal, Kita cari sponsor, Nah, Dari situlah, Kita dapet biaya, Terus, Kita adain, Kegiatan-kegiatan, Kalau, Untuk, Yang UKM Sablon, Sendiri, Itu, Semua, Setahu saya, Semua, Dari, UT Korea, Sendiri, Biayanya, Untuk, Alat-alat Sablon, Soalnya, Alat-alat Sablon, Itu, Lumayan, Mahal juga sih, Dan, Setahu saya, Juga, Ada, Pengusaha Sablon, Warga negara Indonesia, Yang ada di Korea, Itu, Mewakafkan, Alat-alat Sablon, Untuk, UT Korea, Jadi, Kayaknya, Diterima secara gratis, Dulu itu, Ya, Ada, Selain itu, Ada, Deal-deal lain lah, Aku juga, Kurang tahu, Itu, Pengurus yang lebih tahu, Jadi, UKM-nya, Cuma itu aja, Atau ada beberapa UKM? Ya, UKM-nya, Sementara, Cuma pelatihan, Itu, UKM Sablon, Tapi, Untuk, Pelatihan-pelatihan, Seminar-seminar, Itu, Kita juga, Sering ada ini, Oke, Oke, Jadi, Kayak yang lain-lain itu, Bentuknya seminar ya, Bukan UKM ya, Kayak, Public speaking, Terus, Desain, Itu tuh, Bukan UKM, Tapi, Lebih ke seminar, Ya, Iya, Dan, Dan, Hal-hal tersebut, Emang yang dibutuhkan, Di era sekarang ini sih, Sebenarnya, Semua orang, Harus, Kalau nggak mau, Harus bisa public speaking, Bisa design juga, Bisa nulis, Dan lain sebagainya, Kayak gitu, Ya, Sebenarnya, Kegiatan-kegiatan yang kita ada, Ini tuh kan, Representasi dari, Jurusan yang ada di UT Korea sendiri, Jurusan yang ada di Korea, UT Korea itu ada tiga, Management, Ilmu komunikasi, Management, Ilmu komunikasi, Sama, Sastra Inggris, Jadi, Oh, Iya, Jadi untuk, Teman-teman manajemen kan, Kita, Adain kegiatan, Kayak seminar, Bisnis itu, Tentang bisnis, Terus untuk, Mahasiswa, Ilkom, Kita adain, Acara-acara, Kayak, Public speaking, Terus, Fotografi, Dan sebagainya, Ya, Menyangkut-menyangkut jurusan, Yang ada di UT Korea itu sendiri, Iya, Bener banget, Itu penting banget nih, Karena di UT sendiri, Kan emang kita tuh, Cuman dipasilisasi, Apa ya, Materi untuk belajar, Kayak gitu, Kalau misalnya prakteknya kan, Emang gak ada kan di UT, Atau malah palingan, Cuman kayak beberapa jurusan aja yang ada, Nah, Untuk bisa praktek, Untuk bisa menerapkan ilmu-ilmunya itu, Kan butuh praktek, Dan prakteknya itu, Ya, Akhirnya baik lagi nih, Gimana sih, Cara mahasiswa ini kreatif gitu, Karena, Teman-temannya banyak, Terus akhirnya bisa bikin kegiatan-kegiatan, Yang, Akhirnya bisa bermanfaat juga, Gak, Gak, Tentunya bikin kayak pelatihan-pelatihan juga, Kayak gitu, Oke, Ini ada yang nanya, Apa nanya nih, Kalau seminar peserta yang ikut itu, Kursus orang Indonesia, Apa enggak gitu, Sama kalau kuliah, Apa kan di lantai, Sama kalau kuliah, Tetap muka, Dosenya dari mana, Oke, Pertanyaan menarik nih, Yang pertama, Tentang seminar, Pertanyaan yang ikut, Kursus orang Indonesia, Ya bener, Sejauh, Yang kita laksanakan, Itu seminar-seminar, Kayak, Public speaking, Seminar bisnis, Itu, Kita, Undangnya, Teman-teman, WNI yang ada di Korea Selatan, Non mahasiswa, Maupun mahasiswa itu sendiri, Terus untuk, Jadi terbuka untuk umum, Nah, Untuk dosennya dari mana, Jadi dosen UT Korea itu adalah, Mahasiswa-mahasiswa S2, Ataupun S3, Yang sedang, Kuliah di, Korea sendiri, Jadi, Ya mereka bisa dibilang, Tergabung juga dalam, Tadi itu, Perpika, Persatuan pelajar, Yang bisa di Korea, Tapi dari kampus lain, Dari, Dari kampus-kampus, Asli Korea, Dan kebanyakan, Kebanyakan dari mereka itu, Nah, S2, S3, Disini, Ya, Tetap, Orang Indonesia, Tetap orang Indonesia, Orang Indonesia, Yang berkuliah di Korea, Yang saat itu ini, S2, S3, oke, jadi ternyata di Korea itu banyak juga orang-orang Indonesianya, jadi buat sahabat UT yang misalnya pengen banget ke Korea kayak gitu, dia nggak perlu khawatir mau ngelanjutin UT di sana juga masih tetap bisa karena UT itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi sampai di luar negeri juga ada 40 negara dan 39 provinsi di Indonesia per 3 sama nggak sih dengan PPI sama, sama kan Perpika itu kepanjangannya Persatuan Pelajar Indonesia di Korea ya sama, sama PPI sama, nama lain dari PPI Korea itu Perpika nah teman-teman juga bisa add ID-nya itu add Perpika nah disana banyak banyak sekali info-info ataupun mengenai biasiswa yang ada di Korea atau kegiatan-kegiatan dari Perpika itu sendiri terus teman-teman juga teman-teman kalau pengen pengen lebih tahu tentang UT Korea juga bisa add IG UT Korea ya follow IG UT Korea itu add UT ok ok nah nyinggung soal biasiswa nih Juhan ini juga dapat biasiswa juga terima kasih terima kasih